Intro Bersyukur buat pagi hari ini Seberapa setiap kita mengalami kebaikan dan kasih Tuhan Mari bisa lambikan tanganmu bagus saudara Amin, buji Tuhan ya Semua karena anugerah dan karena kebaikan Tuhan buat kita Amin Kalau hari ini, pagi hari ini Tuhan beri kesegaran Kita bisa beribadah bersama-sama Ini merupakan salah satu bukti kebaikan kemurahan Tuhan buat kita Ya, puji Tuhan Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama Kita akan belajar tentang prior tower Ya, kenapa sih kok ada menara-menara doa Apa sih yang dimaksud dengan menara doa Ya, kenapa kok ada disebut menara doa Nah, kita mau belajar satu hal bersama-sama Ya, kita mau belajar di ibadah ini Ya, bahwa sebuah menara doa Itu bukan merupakan sebuah program dari gereja Ya, memang itu salah satu bagian dari agenda yang ada dalam gereja Tetapi itu bukan menjadi program dari gereja untuk seutunya hanya gereja Ya, tetapi ya setiap menara-menara doa ini Sebetulnya menjadi bagian dari kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan Ya, kalau kita ya berbicara tentang visi Ya, visi yang Tuhan berikan kepada kita Nah, untuk visi itu bisa tergenapkan Untuk visi itu bisa kita lihat jadi suatu kenyataan Ya, Tuhan jawab dalam kehidupan kita Tidak begitu saja mengalir, berjalan, terus tiba-tiba kita menerimanya semuanya Ada harga yang harus dibayar Amin Salah satunya bagian dari yang harus kita lakukan adalah Memupuknya di dalam setiap doa-doa kita Karena itu kita perlu membangun Nah, di bulan Februari ini Ya, kita bersama-sama Ya, kita belajar firma Tuhan Ya, membangun kehidupan doa kita Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Ini menjadi sesuatu yang vital di dalam kehidupan setiap Bapak, Ibu, Saudara semua Amin Nah, kita mau lihat bersama-sama Nah, apa sih yang dimaksud dengan menara doa? Ya, kok ada sebutan menara doa? Ya, kalau kita bicara tentang menara Ya, menara pada zaman itu, pada masa lalu Menara ini, khusus di Israel, dibangun menjulang tinggi sekali Ya, tujuannya untuk apa? Ya, menara ini tujuannya adalah untuk tempat penjagaan bagi suatu kota Ya, tempat penjagaan, tempat di mana orang yang berjaga-jaga di menara ini Dia akan memantau keadaan sekeliling yang ada Ya, karena dia ada di tempat yang tinggi Dia berjaga-jaga Dia bisa melihat dan memang tugasnya adalah berjaga-jaga Nah, untuk melihat, memantau keadaan yang ada, kondisi yang ada Ya, untuk melihat sekeliling daerah yang ada di areanya dia Ya, adakah musuh yang akan datang menyerang Atau adakah ladang-ladang yang mungkin akan dirusak oleh binatang-binatang buas atau hama Atau juga, ya melihat keadaan rakyat yang ada di dalam menara dan kota tersebut Nah, ini fungsi sebuah menara Nah, Bapak Ibu, kalau menara ditinggikan menjulang tinggi Ya, di tempat yang tinggi Jadi, sebelum sebuah kota dibangun Kota tersebut dibangun dengan benteng tembok yang kokoh yang kuat Dengan pintu-pintu gebang yang kuat Tapi tidak cukup dengan itu Tidak cukup dibentengi Tapi perlu dibangun sebuah menara yang menjulang tinggi Nah, apa sih sebetulnya aplikasi dalam kehidupan kita? Secara kerohanian buat kita Ya, secara rohani buat kita Ya, menara yang seharusnya ada Menara sebuah kota Menara dalam kehidupan kita Menara doa itu pun harus dibangun buat setiap kehidupan kita Ya, kenapa? Sekali lagi, menara itu berbicara tempat penjagaan Ya, di mana menara ini sekali lagi Tempat kita mengamata-mati Tempat kita melihat Tempat kita berdiri Ya, untuk apa? Ya, kita berdiri kokoh di dalam Tuhan Nah, setiap menara yang dibangun Ya, tidak cukup hanya menara Menara-menara doa yang dibangun di gereja-gereja lokal yang ada Ya, kita bersyukur di gereja ini terus dibangun menara doanya Ya, doa-doa pagi kita bangun Kemudian doa di tengah hari jam 10 sampai jam 12 Kita mulai bangun lagi Terus kita bangun Kenapa? Karena kita melihat betapa penting Sebuah doa di dalam kehidupan sebuah gereja Tuhan Tidak cukup hanya gereja Tuhan Tetapi secara pribadi Bapak-Ibu Saudara Juga harus membangun menara-menara doamu Amin Karena menara ini berbicara tentang benteng pertahanan Kekuatan di dalam setiap kehidupan kalian masing-masing Tidak cukup hanya pribadi Ya, setiap keluarga-keluarga pun perlu membangun menara-menara yang kokoh Dimana di dalamnya orang-orang di dalam sisi keluarga tersebut Berdoa bersama-sama, bersepakat bersama-sama Nah, kita mau melihat bersama-sama Satu bagian firman Tuhan Di Habakuk Pasal yang kedua Ayat yang ke satu Ya Habakuk Pasal 2 ayat 1 Firman Tuhan katakan Aku mau berdiri di tempat pengintaianku Dan berdiri tegak di menara Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan-pengaduanku Saudara Habakuk katakan Aku mau berdiri di tempat pengintaianku Dan berdiri tegak di menara Nah, tempat pengintaian ini adalah tempat apa? Ya, tempat berjaga-jaga Tempat mengawasi Ya, menara penjagaan Jadi bisa dikatakan di dalam menara ini Harus ada kewaspadaan setiap saat Tidak bisa lengah sedikit pun Tidak bisa tertidur Kita melihat Ya, kalau orang yang berjaga-jaga di sebuah menara Tidak usah menara saja saudara Orang yang berjaga malam Atau orang yang berjaga dalam satu tempat Tidak mungkin dia tidak seharusnya dia itu tidur Tidak seharusnya dia menjadi lelah Apalagi berada di menara menjadi ujung tombak Sebuah Sebuah benteng yang ada Mengawasi kota tersebut Karena itu Ketika berada di menara Dipastikan Habakuk katakan Berdiri di tempat pengintaianku Berdiri tegak Artinya apa? Tidak menjadi lelah Tidak menjadi letih Tidak menjadi ngantuk Seharusnya Bersiap-siaga Nah, kita mau belajar bersama-sama Nah, sebagai Orang yang berdiri di menara Ya, mengapa menara dua itu penting dibangun Baik di gereja Baik di keluarga-keluarga Maupun juga di dalam setiap pribadi kita Kita lihat satu bagian lagi Lanjut Habakuk pasal 2 ayat 4 Sesungguhnya Orang yang membusungkan dada Tidak lurus hatinya Tetapi orang yang benar itu Akan hidup oleh percayanya Nah, jadi latar belakangnya Seperti ini saudara Habakuk ini Tinggal Ya Dengan orang-orang Yehuda Yang hari itu mereka itu Menderita luar biasa Mereka itu mengalami Sengsara yang luar biasa Memang karena akibat dosa-dosa mereka Dan Tuhan izinkan Untuk Babel Ya, bangsa Babel Itu menindas mereka Nah, Habakuk ini setih sekali Dia melihat penindasan yang luar biasa Dia melihat kesulitan-kesulitan Yang dialami oleh penduduk Yehuda Nah, disinilah Habakuk naik ke menara Nah, Habakuk naik ke menara Dia berdoa Dia datang kepada Tuhan Mengapa menara penting dibangun? Salah satunya Yang pertama adalah Sebagai tempat pengaduan dan ratapan kepada Tuhan Tempat untuk berseru Dan tempat untuk memohon kepada Tuhan Ini yang dilakukan oleh Habakuk Di dalam keadaannya tertekan Ya, dalam keadaannya Mengalami sesuatu yang luar biasa Dia tidak berseru untuk dirinya sendiri Waktu itu, Saudara Dia melihat keadaan bangsa Yehuda Yang tertindas luar biasa Dia datang kepada Tuhan Dia datang, dia bersyafaat, dia berseru Dia memohon kepada Tuhan Memohon belas kasihan buat umat Yehuda Memohon belas kasihan Memohon pertolongan Tuhan Supaya apa? Umat Yehuda ini dikuatkan Supaya umat Yehuda ini dibebaskan Ditolong dari penindasan yang terjadi Nah, satu hal Di menara doa ini Belajar untuk berseru Mencurahkan isi hatimu, hai umat Mas Murkatakan Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, hai umat Percayalah kepada Tuhan Jadi di menara doa yang kita bangun Ya kalau saya berbicara tentang menara doa, bapak saudara Bukan hanya menara gereja di, bukan menara doa di gereja saja Tapi menara doa di siap rumah-rumah yang ada Amin? Menara doa siap pribadimu masing-masing Setiap kita harus memilikinya Nah, menjadi tempat berseru menyatakan Segala keluh kesah Berseru menyatakan semua pergumulan permohonan kita Kita lihat satu bagian firman Tuhan Markus 14, ayat 32-42 Markus 14, ayat 32-42 Ini tentang judul pergumnya Yesus ditama Getsemani Ya, kita baca bersama-sama Lalu, sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani Kata Yesus kepada murid-muridnya Duduklah di sini sementara aku berdoa Dan ia membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes sertanya Ia sangat takut dan gentar Lalu katanya kepada mereka Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah Ia maju sedikit merebahkan dirinya ke tanah Dan berdoa Supaya sekiranya mungkin saat-saat itu lalu daripadanya Ya, Aba katanya Ya, Aba, Ya, Bapak Tidak ada yang mustahil bagimu Ambillah cawan ini daripadaku Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki Melainkan apa yang engkau kehendaki Setelah itu ia datang kembali Mendapati ketiganya sedang tidur Dan ia berkata kepada Petrus Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa itu juga Dan ketika ia kembali pulang Ia mendapati mereka sedang tidur Sebab mata mereka sudah berat Dan mereka tidak tahu Jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya Dan berkata kepada mereka Tidurlah sekarang dan istirahatlah Cukuplah saatnya sudah tiba Lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa Bangunlah, marilah kita pergi Dia menyerahkan, dia yang menyerahkan aku sudah dekat Saudara, kalau kita lihat dari firman Tuhan yang kita baca Ya sebagai manusia Ya Yesus dia 100% Allah Tetapi dia juga 100% manusia Ya sebagai seorang manusia Dia mengalami satu situasi yang menggentarkan dia Yang menekan dia luar biasa Yang membuat dia itu takut luar biasa Ketika dalam keadaan seperti ini Yesus ini mengajak murid-muridnya Ya ke sebelas muridnya Dia ajak ke taman Getsemani Ya ke sebelas muridnya Tidak tercari dengan Judas Sebelas orang dia ajak ke taman Getsemani Nah kemudian berkata Yesus kepada mereka Duduklah disini Disuruhlah semuanya duduk Kemudian dari sebelas ini Tiga orang dibawa Yesus Lebih naik lagi ke Getsemani Ya tiga orang ini dia ajak naik Dan terhadap tiga orang ini Petrus, Yohanes, Jakobus Yesus ini ngomong ke mereka Yesus sharing ke mereka Aku ini sedih sekali Aku ini gentar Aku ini takut sekali rasanya Seperti mau mati Artinya apa ini dalam Tekanan yang luar biasa Nah dalam keadaan seperti ini Setelah Yesus ngomong ke mereka Yesus maju beberapa langkah Dia berdoa Dan Yesus pun mengajak ketiga orang ini Untuk berdoa bersama-sama Nah kita akan lihat disini Di dalam keadaan yang seperti ini Yesus datang mencari Bapaknya Dia tidak datang Dia tidak berdoa Tuhan lalukan aku dari semuanya ini Supaya aku lepas dari semua yang harus aku alami ini Tidak Tapi yang membuat dia gentar Yang membuat dia takut adalah Kalau dia ini sampai terpisah dari Bapak Kenapa? Karena dia harus Ya menanggung Harus disalib menanggung Dosa kita semua Nah itu yang membuat dia takut Yang membuat dia gentar Bukan disalibnya Tapi karena Akan terpisah dari Bapak Yang alami kematian Nah kita mau lihat disini Di dalam keadaan tertekan seperti ini Yesus datang kepada Bapak untuk berdoa Apalagi kita Bapak-Ibu Saudara Amin Di dalam segala keadaan Ya terlebih Ya ketika engkau di dalam satu pergemulan yang berat Seperti apapun yang kau hadapi hari-hari ini Mau masalah perekonomianmu Masalah rumah tanggamu Mau masalah apapun yang sedang kau hadapi Datanglah kepada Tuhan Bangunlah menaramu Naiklah di menaramu Berserulah kepada Tuhan Nah Tuhan mengajak ketiga murid-muridnya untuk berdoa Sama Pagi hari ini pun Yesus juga ingatkan kepada kita Untuk berdoa bersama-sama Tuhan katakan kepada murid-muridnya Kepada tiga orang muridnya Tidak sanggupkah satu jam saja kau berdoa bersama-sama dengan aku Muridnya tidak tahan Dia kantuk luar biasa Nah kita lihat Ya sebetapa pentingnya Ya menara itu dibangun Yang pertama adalah Untuk membawa setiap pergemulan kita kepada Tuhan Amin Membawa setiap persoalan Bawa kepada Tuhan Nah kita lihat bersama-sama bapak-bapak saudara Yang kedua Ya mengapa Kok menara doa ini penting kita bangun Ya Yang kedua Ya kita perlu membangun setiap menara-menara yang ada Baik hidup pribadi kita Rumah kita Maupun gereja Tuhan Karena Di menara doa ini Menjadi tempat untuk menyimpan senjata Ya sebuah menara Itu akan dibakai untuk menyimpan senjata Dan menjadi pusat strategi peperangan Serta pertahanan Serta pertahanan bagi suatu kota Jadi menara doa Itu sebetulnya menjadi benteng pertahanan buat setiap kita Dan perlindungan terhadap serangan-serangan musuh Bayangkan bapak saudara Menara doa ini menjadi benteng perlindungan Benteng pertahanan Tempat mengintai kalau ada musuh tidak datang Nah di menara doa ini Tempat pertahanan dimana menyimpan senjata-senjata Yang bisa kita pakai untuk menyerang musuh Yang akan datang menyerang kita Kalau Tidak dibangun menara doanya Tidak dibangun menara doamu bapak saudara Yang menjadi tempat menyimpan senjata Tempat benteng pertahanan Kalau sometimes Musuh menyerang Senjata apa yang gak kau pakai untuk melawan dan menyerangnya Karena itu perlu dibangun menara-menara ini Supaya apa Kita punya persediaan senjata Sehingga ketika musuh menyerang Saudara sudah mempunyai kekuatan di dalam Tuhan Kita lihat gedung agung 4 ayat yang keempat Lahirmu seperti menara daud Dibangun untuk menyimpan senjata Seribu perisai tergantung padanya Dan ada gada para pahlawan semuanya Nah bapak saudara Di menara doa Tidak hanya doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan Yang menjadi tempat pengaduan Tetapi menjadi tempat penyimpanan senjata Tidak cukup kita berseru memohon kepada Tuhan Tetapi disiap menara doa Ya kita ada bersama-sama disitu untuk apa? Kita belajar firman Tuhan Kita mendengarkan firman Tuhan Karena firman Tuhan inilah yang akan jadi senjata yang paling ampuh untuk kita melawan serangan-serangan musuh yang diluncurkan kepada kita Yesus sendiri menghadapi ketika iblis mencoba dia Yesus katakan Makananku bukan hanya roti Tapi makananku adalah firman Tuhan Setiap kali dia dicobai Dia memakai firman Tuhan untuk melawannya Nah sama dalam kehidupan kita bapak saudara Firman Tuhan itu menjadi sumber kekuatan buat hidup kita Tidak cukup hanya sumber kekuatan Tapi firman Tuhan juga Itu yang menjadi senjata yang ampuh untuk melawan setiap serangan iblis yang diluncurkan kepada setiap anak Tuhan Apa sih sebetulnya serangan-serangan iblis yang dilencarkan buat setiap kita? Tidak kelihatan saudara Tapi kalau tidak ada itu akan mematikan setiap imanmu Yang pertama dia serang lewat pikiran-pikiran Dia mengintimidasi Dia menuduhmu Ya dia menuduhmu Engkau tidak layak Engkau tidak bisa Mana mungkin Jangan percaya itu Tidak mungkin terjadi mujizat Tidak mungkin terjadi pertolongan Tuhan Sudah seperti ini Tidak mungkin Dia menaburkan benih kekhawatiran Dia menaburkan benih kebencian Mana bisa mengamuni dia seperti itu Dia menaburkan benih ketakutan Dia menaburkan banyak hal melalui pikiran serangan pikiran-pikiran di dalam setiap kehidupanmu Nah kalau tidak ada benteng pertahanan melalui firman Tuhan Dengan mudah iblis akan menjatuhkan seseorang Tetapi dengan firman Tuhan Ketika dia mulai menyerang dengan kekhawatiran Engkau berdiri di menara Engkau berdoa tapi engkau juga mendengarkan Tuhan ngomong melalui firman Tuhan Engkau bisa berkata Engkau bisa memperkatakan firman Tuhan Tidak aku tidak khawatir ada Yesus bersama denganku Engkau bisa berkata bersama Yesus aku cakap lakukan perkara yang besar Engkau bisa memperkatakan siap firman Tuhan yang engkau baca Engkau bisa memperkatakan siap firman Tuhan yang engkau dengar Itulah yang menjadi senjata yang paling ampuh di dalam kehidupanmu Dimana kau dapatkan Bapak Ibu Saudara Ketika ibadah kau dapatkan Ketika sege mungkin kau dapatkan Tapi tidak cukup hanya itu Secara pribadi Karena Tuhan pun pengen ngomong secara pribadi kepada Bapak Ibu Saudara semua Amen Jangan berkata Tuhan tidak pernah ngomong ke aku Aku tidak mendengar suara Tuhan Mungkin yang seringkali menjadi penyebab Engkau tidak bisa mendengar suara Tuhan Bukan Tuhan tidak ngomong kepadamu Tapi engkau tidak memberi dirimu untuk Tuhan berbicara dan engkau mendengarkannya Karena itu ambil waktumu Berdirilah di menaramu Untuk apa? Tuhan menyampaikan firmanya Yang akan menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupanmu Nah Saudara Artinya apa? Jika kita tidak membentengi diri dengan doa Pujian dan penyembahan serta pembacaan firman Tuhan secara teratur Nah maka kondisi rohani seseorang akan turun Dan semakin lemah turun semakin lemah turun semakin lemah Akibatnya apa? Godaan pencobaan dan dosa itu akan dengan mudah merongrong kerohanian seseorang Hal ini perlu kita lakukan terus menerus Hal ini perlu kita bangun Harus kau bangun Pastikan bahwa engkau memiliki menara dalam hidupmu Amin Saudara Untuk engkau memiliki apa? Senjata-senjata yang paling ampuh Ketika iblis datang menyerangmu Dengan segala macam tipu dayanya Sudah ada benteng pertahanan dan ada kekuatan Ada senjata yang kau bisa luncurkan untuk menyerangnya Nah belajar dari sini Ya posisi Habaku Dia berdiri sikap bersama-sama Yang tidak menjadi lelah, tidak menjadi letih Untuk itu dibutuhkan namanya komitmen dan perjuangan Benar Saudara? Tidak mungkin hanya begitu saja Nah kita melihat Sebaliknya apa yang terjadi dengan Yohanes, Yaakobus, dan Petrus ini Kalau Habaku katakan aku berdiri di menara Aku harus sigap, aku harus kuat Aku harus tidak mantu, aku harus berdiri tegak Sebaiknya tiga orang ini mengalami Markus 14.37 katakan Setelah itu ia datang kembali Berapa kali? Dua kali sudah datang pada mereka Tiga kali Mendapatnya ketiganya sedang tidur Dan ia berkata Simon sedang tidurkah engkau? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga satu jam saja? Berjaga-jagalah dan berdo'alah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Yuk katakan bersama-sama Roh memang penurut Tetapi daging lemah Nah kita belajar satu hal di sini Ketiganya ini Ya dia tidak tahan Mereka kantuk, mereka tidur Daging mereka lemah Fisik mereka lemah Ya dalam arti apa? Mungkin mereka ini lelah Sudah seperjalanan bersama-sama dengan Yesus Di dalam pelayanan Berhari-hari mereka berjalan Mereka menjadi lelah menjadi letih Tapi Tuhan katakan Satu jam saja Untuk membangun manusia rohmu Satu jam saja Ayo berdoa bersama-sama dengan aku Sampai tiga kali Yesus mengingatkan Kepada mereka Nah kita belajar di sini Bapak saudara Ya Supaya apa? Roh kita ini menjadi kuat Dibutuhkan apa? Mau tidak mau Dibutuhkan sumber kekuatan Yang akan mengisi hidup kita Contoh Bapak Ibu Saudara Kalau kita semua bawa Bawa HP Benar ya Bawa HP mungkin Kau tidak bawa powerbank Ya tapi kalau baterai-baterai HP-mu Habis Apa yang kau lakukan? Kau akan charge Benar Supaya apa? Baterai itu full penuh kembali Ini sama dengan Kedepan kerohanian kita Ya firman Tuhan katakan Tidak tak isi rahat Di dalam peperangan Artinya apa? Keseharian kita Ya keseharian kita Itu apa? Itu adalah perjuangan kita Ya berjuang untuk hidup Berjuang untuk bekerja Berjuang untuk belajar Berjuang untuk banyak hal Terlebih berjuang juga Seara spirit kita Melawan apa? Melawan keadaan sekeliling kita yang ada Belum lagi melawan intimidasi serangan Bisa melalui pikiran-pikiran kita Banyak hal Nah firman Tuhan katakan Isi rahat kita itu di dalam Hadirat Tuhan Isi rahat kita itu di dalam Hadirat Tuhan Ketika engkau ada di dalam Hadirat Tuhan Engkau berdiri di menaramu Sepertinya disitulah Engkau itu sedang disegarkan Engkau sedang dipulihkan Engkau dicas ulang Untuk apa? Dipenuhi kembali Rohmu disegarkan Rohmu dikuatkan Nah kenapa? Kok sampai Yesus mengulang Ketiga kali kepada murid-muridnya Ini loh sebegitu pentingnya Berjaga-jaga dan berdoa Supaya kamu jangan jatuh Kedalam pencobaan Nah dengan mudah Akan banyak godaan Tapi orang yang kuat Berdiri di manara Orang yang punya senjata Orang yang menyukai hadirat Tuhan Kalau engkau menyukai firman Tuhan Engkau menyukai pujian penyembahan Di dalam hadirat Tuhan Maka itu akan menjadikan rohmu semakin kuat Amin Tidak ada kekuatan lain Selain kita datang kepada Tuhan Kekuatan kita datang Daripada Tuhan Allah kita Amin saudara Nah Kalau Yesus bertanya kepada tiga muridnya Yesus pun bertanya juga kepada Bapak-Ibu saudara Sanggupkah engkau berjaga Satu-satu jam saja dengan aku? Maukah Engkau ada di menaramu? Maukah engkau berdoa? Dia katakan satu jam saja Nah kita lihat Bapak-Ibu saudara Apa sih Yang membuat Seringkali Membuat seseorang itu bisa tertidur Ya Kalau murid-muridnya Karena mereka kelahan lahan luar biasa Mungkin engkau pun mengalami hal yang sama Mungkin fisikmu lelah Ya mungkin seharian bekerja Mungkin engkau malam hari berusaha Untuk membangun menara doamu Tapi ternyata kantong Engkau kuat tubuhmu Kemudian engkau mencoba Aku pagi Bangun tidur pagi-pagi Engkau mencoba juga Bangun menaramu Kok ngantuk juga Mungkin kau ngatakan Siang hari tengah hari Mungkin aku gak ngantuk Aku akan coba bangun Maranaku Mungkin kau mencoba siang hari pun Ternyata kau juga ngantuk Nah saudara Ada banyak hal Yang bisa membuat Seperti murid Yesus Terkantuk Ketika dia harus datang Kepada Tuhan Tapi mau gak mau saudara Dimulai dari Komitmen secara pribadi Kepada Tuhan Amin Yang pertama Buat komitmen Disiplin diri Ya siapun berusaha Bapak saudara Ya awal-awal Ya saya ini berusaha Untuk membangun Menara doa saya Setiap pagi Ya dan saya bersyukur Setiap jam 4 Setengah 4 Itu dengan otomatis Sudah terbangun Dengan sendirinya Awal-awalnya Saya pakai alarm Saudara Pakai alarm Harus berbagai cara Ada kalinya memang ngantuk Letih Karena mungkin tubuh ini Lelah Atau tubuh ini Sedang gak fit Nah dalam keadaan seperti itu Ya ketika itu sudah terpulam Jadi komitmen Sudah berusaha Dilakukan Setiap jam-jam tersebut Nanti otomatis Bapak saudara Tubuhmu itu akan Mengikuti pola tersebut Ya jam-jam tertentu Yang sudah menjadi Jam-jam doamu Engkau sudah pasang alarm Alarmu belum bunyi Engkau sudah terbangun Lebih dulu Benar Bapak saudara Nah ketika itu Sudah terjadi Bapak saudara Nah pastikan Bahwa keadaanmu itu fit Berusaha bagaimana caranya Supaya melawan kantukmu Melawan letihmu Melawan lelahmu Nah mungkin juga Ada orang yang berkata Yang menjadi penggambatan itu Bukan kantukku Tapi banyak hal Bisa jadi mungkin kesibukanmu Bisa jadi mungkin Handphonemu Bisa jadi mungkin pikiran-pikiranmu Nah Bapak saudara Itu yang harus Berusaha Untuk dikendalikan Bukan mereka yang Mengendalikanmu Bapak saudara Tetapi semuanya Penghalang-penghalang itu Yang harus kau kendalikan Kau tundukkan Sehingga apa Manusia rahmu itu Bisa menguasai Semua hambatan-hambatan ini Tentu Ibi tidak akan suka Ketika seorang anak Tuhan Datang pada Tuhan Bersekutu Mengalami Tuhan Mendapatkan kekuatan Dari Tuhan Dengan berbagai macam Cara dia akan Taburkan Supaya apa Kita tidak bisa mengalaminya Tapi satu hal Ya kita tidak sendiri Selama kita mau Pengumum komitmen kita Dengan Tuhan Roh kudus itu akan Beri kesanggupan Kepadamu Amin Bukan dengan kekuatanmu Engkau mau saja Roh kudus Beri kemampuan Buat aku Tetap ada perjuangan Dalam diri kita Tetapi roh kudus itu Akan menolong Setiap engkau Nah kita belajar disini Bapak saudara Paulus katakan Di Ephesus 6 Ayat yang ke-18 Dalam segala permohonan Dan doa Berdoalah Dalam segala doa Dan permohonan Berdoalah Setiap waktu Di dalam roh Dan berjaga-jagalah Di dalam doamu itu Dengan permohonan Yang tak putus-putusnya Untuk segala orang kudus Jadi katakan Dalam segala doa Dan permohonan Berdoalah Setiap waktu Di dalam roh Dan berjaga-jagalah Di dalam doamu Dari sini Jelas sekali Ya Paulus Tidak ingin Untuk Jemaat yang ada di Ephesus Ini kecolongan Untuk apa Mereka menjadi lemah Sehingga dengan mudah Bisa berbuat dosa Sama dengan kita Pagi hari ini semua Amin Tuhan ingatkan kita Tuhan ingatkan Bapak ibu saudara Supaya apa Engkau tidak menjadi lemah Engkau tidak menjadi lelah Karena engkau menjadi Ketika engkau menjadi lemah Engkau menjadi lelah Engkau tidak memberi waktu Buat Tuhan Membangun kekuatanmu Saat itulah Dengan mudah Seseorang itu akan Jatuh ke dalam Pencobaan Dan ke dalam dosa Nah kita lihat Ya menara Itu akan membuat Kehidupan rohani kita Menjadi kuat Dan bertumbuh Nah selain itu Kerohanian Akan memiliki Kekuatan Untuk bisa bertahan Bahkan melawan Bahkan terhadap Segala macam godaan pun Yang mengarah pada Bapak ibu saudara Itu tidak akan Bisa mempan Sekali lagi Di dalam menara Kita ini akan Membangun Kekuatan-kekuatan Yang luar biasa Membuat rohani kita Kuat di dalam Tuhan Amin Bapak ibu saudara Nah Kemudian kita lihat Ya selain Menjadi tempat Pengaduan Selain menjadi tempat Penyimpanan senjata Membangun kekuatan Kita mempersembahkan Pujian penyimpanan kita Di hadapan Tuhan Amin Tuhan Memberi banyak hal Kepada kita Kehidupan kita Berkat-berkat Di hadapan kepada kita Dan di menara Ada waktu Kita ini datang Menyembah Tuhan Kita datang Mengagungkan Memuliakan Tuhan Ada kedekatan Kita dengan Tuhan Itu sesuatu Yang manis sekali Atur waktumu Bapak ibu saudara Ketika kau bisa Duduk tenang Kau menyembah Salah pribadi Menyembah datang Kepada Tuhan Ada sesuatu yang Damai sehat Ada kelegaan Yang Tuhan Berikan di dalam Kehidupan Nah bangun itu Nah selain hal itu Mengata kok kita Perlu membangun menara Nah ini tidak akan Penting Bapak ibu saudara Kita buka Yesaya 5 Ayat 1 dan 2 Menara itu Berfungsi untuk Menjaga kebun Anggur Nah kita lihat ya Yesaya 5 Ayat 1 dan 2 Aku hendak Menyanyikan Nyanyian Tentang kekasihku Nyanyian kekasihku Tentang kebun Anggurnya Kekasihku itu Mempunyai kebun Anggur Di lereng bukit Yang subur Ia mencangkulnya Dan membuang Membuang batu-batunya Dan menanaminya Dengan pokok Anggur Pokok Anggur pilihan Ia mendirikan Sebuah menara Jaga di tengah-tengahnya Dan menggali Lobang tempat Memeras Anggur Lalu dinantikannya Supaya kebun itu Mengejarkan buah Yang baik Tetapi yang dihasilkannya Ialah buah Yang Buah anggur Yang asam Nah saudara Kalau kita berbicara Tentang kebun anggur Ya kalau firman Tuhan Menjelaskan tentang Kebun anggur Anggur itu berbicara Tentang berkat Dan kesukaan Nah disini dikatakan Di saya 5 ayat 2 ini Ya katakan Aku ini tidak menyebutkan Tengkaskihku Jadi dia ini Menanam Kebun anggur Dia menjagai Dia merawatnya Dia mengharapkan Buah anggur yang manis Tapi ternyata Yang didapat adalah Buah anggur yang masam Nah kenapa bisa seperti itu Kita belajar bersama-sama Ya Anggur Yang berbicara berkat Dan kesukaan Nah setiap berkat Ya setiap Apa yang kita terima Itu harus kita jaga Ya harus kita jaga Siang dan malam Supaya apa Tidak diserang oleh musuh Tidak diambil oleh musuh Tidak terserang oleh hama Itu perlu dijaga Karena perlu menara Untuk menjaga Adakah hama Yang merusak Kebun anggurnya Adakah binatang Yang tidak menghangus Yang tidak merusak Kebun anggurnya Adakah orang Yang mau mencuri Buah-buah anggur Yang mulai bertumbuh Yang mulai berbuah Nah ini fungsi menara Nah kita lihat Pekerjaan iblis adalah Apa Bapak Saudara Mencuri Membunuh Dan membinasakan Apa yang dia mau curi Ya dia ingin mencuri Iman dan pengharapan Dalam setiap kehidupan Orang-orang percaya Supaya apa Menjadi lemah Apa yang dia mau curi Bisa saja Seseorang Ya dicuri kesehatannya Bisa saja Dicuri berkat-berkatnya Bisa saja Banyak hal Karena itu Perlu dijaga Perlu dibentengi Supaya apa Tidak ada yang bisa Mencuri dan mengambilnya Karena itu Jaga setiap Kebun anggur Yang Tuhan percayakan Dalam hidupmu Jaga setiap Berkat-berkat Yang Tuhan percayakan Dalam hidupanmu Pelayananmu Pekerjaanmu Rumah tanggamu Masa depanmu Dijaga Dengan cara apa Bukan dengan Tentunya bukan dengan Kekuatanmu sendiri Berjaga-jagalah Di dalam Setiap Doamu Amin Nah Kalau saudara bingung Ketika kau datang Kepada Tuhan Kau berdoa Aku ini Kau berdoa 5 menit Sudah selesai Tidak tahu Mau ngomong apa Aku berdoa Datang kepada Tuhan Aku mau berdoa Aku bingung Tidak tahu Mau mengucapkan apa Kok tidak ada Kata-kata Yang bisa aku doakan Kepada Tuhan Saudara Tidak usah Jauh-jauh Keluar dulu Tapi di lingkup Hidupmu dulu Ketika Mau ada di menara Engkau ini Mau menjaga Apa yang Tuhan Percayakan Dalam kehidupamu Benar Ketika Engkau berdoa Ketika Sungguh-sungguh Tuhan Rokudus Tuhan akan ingatkan Berdoa Buat suamimu Berdoa Buat istrimu Berdoa Buat Anak-anakmu Berdoa Buat Pekerjaan Yang Tuhan Percayakan Berdoa Buat pelayanan Yang Tuhan Percayakan Untuk Mendoakan Istrimu Mendoakan Suamimu 5 menit Kadang Tidak Cukup Saudara Ketika Aku sungguh-sungguh Berdoa Engkau Membayangkan Wajahnya Engkau Mendoakan Tuhan Terima kasih Aku mengasihi Aku mengucap syukur Buat Suamiku Aku mengucap syukur Buat Istriku Aku memberkati Kesehatannya Aku memberkati Kehidupannya Aku memberkati Dalam banyak hal Aku melepaskan berkat Kemudian Engkau teringat Oh ya Anakku Aku memberkati Sekolah Anakku Yang Tuhan Percayakan Kepada Aku Mungkin Berkat-berkat Mungkin Khususan-khususan Yang kau hadapi Ini yang akan Membuat Kau itu Bisa berdoa Ingat Kebaikan Tuhan Ingat Kasih Tuhan Dan ingat Apa yang Tuhan Percayakan Kepadamu Itu perlu Dijaga Itu perlu Terus Didoakan Sehingga Kalau kau Berkata Aku sulit Mau berdoa Mau ngomong Apa Kau tidak akan Kesulitan Berkeluarkan Kata-katamu Kepada Tuhan Kau tidak akan Kehabisan Apa yang Kau mau Ucapkan Kepada Tuhan Kenapa Karena Engkau mulai Sadar Mengerti Banyak Hal Yang harus Aku Doakan Banyak Hal Yang harus Aku Jagai Banyak Hal Yang harus Aku Serahkan Kepada Tuhan Memulai Saudara Menilai Kecil Terus Bawa Kepada Tuhan Terus Bawa Kepada Tuhan Ya Supaya Apa Apa yang Kau miliki Tetap Terjaga Di dalam Kasih Gap Tuhan Amin Nah Sehingga Iblis Tuhan Bisa Datang Mengambilnya Nah Tidak Hanya Menjadi Menara Yang menjaga Apa yang Tuhan Percahkan Kepada Kita Tetapi Di Menara Kita Ini Juga Bisa Berdoa Untuk Apa Mengantisipasi Hal-hal Yang akan Terjadi Di dalam Kehidupan Seseorang Mengantisipasi Hal-hal Yang akan Terjadi Di Waktu Yang akan Datang Bisa Dikatakan Berbiasa Ngomong Sedia Payung Sebelum Hujan Nah Berdoa Mengantisipasi Supaya Apa Ada Kekuatan Di Dalam Tuhan Berdoa Supaya Apa Kalau Ada Sesuatu Yang Tidak Baik Minta Tuhan Lalukan Nah Banyak Hal Sering Kali Ya Di Dalam Menara Doa Ini Ketika Engkau Datang Kepada Tuhan Disinilah Tuhan Singkapkan Banyak Hal Mungkin Di Dalam Pekerjaan Ketika Engkau Mau Mengerjakan Sesuatu Tuhan Ingatkan Jangan Lakukan Ini Ya Jangan Dengan Orang Ini Ata Tuhan Katakan Sebaiknya Lakukan Ini Temui Orang Ini Dia Bukan Impresi Kuas Temui Orang Ini Lakukan Kerjasama Dengan Orang Ini Banyak Hal Tuhan Bisa Pekerja Nah Berbeda Ketika Engkau Benar-benar Tenang Duduk Diam Ada Di Menara Engkau Berdoa Datang Pada Tuhan Engkau Akan Menerima Banyak Pemahayuan Dari Tuhan Engkau Memberi Dirimu Manusia Rohmu Itu Dibangun Tapi Berbeda Ketika Engkau Sedang Sibuk Mengerjakan Banyak Perkara-perkara Dalam Pekerjaan Mu Dalam Aktivitas Mu Sehari-hari Dalam Pekerjaan Mu Memang Itu Harus Dikerjakan Dilakukan Karena Tanggung jawab Kita Tapi Ada Waktu-waktu Khususus Dimana Engkau Harus Datang Kepada Tuhan Naik Belajar Dari Sini Betapa Penting Menara Buat Kita Nah Kemudian Kita Lihat Selain Berbicara Menara Secara Pribadi Menara Buat Keluarga Kita Nah Satu Hal Yang Penting Mengapa Menara Dua Itu Perlu Dibangun Yang Keempat Adalah Sebagai Tempat Dimana Itu Pemerintahan Dilakukan Apa Maksudnya Mika 4 8 Seperti Ini Dan Engkau Menara Kawanan Dumba Hai Bukit Putri Sion Kepadamu Akan Datang Dan Akan Kembali Memerintah Yang Dahulu Kerajaan Atas Putri Yerusalem Maksudnya Begini Saudara Seorang Raja Yang Bijaksana Sebelum Mendirikan Suatu Kota Suatu Negara Dia Akan Bangun Tembok Dan Menara Agar Penduduk Itu Akan Merasa Aman Ada Perlindungan Di Dalamnya Nah Sama Di Dalam Kehidupan Itu Akan Dimulai Dari R Ya Pengendalian Suatu Kota Itu Berpusat Di Menara Doa Yang Ada Maksudnya Seperti Ini Banyak Hal Kalau Kita Bahas Tidak Cukup Waktunya Tapi Satu Hal Sebuah Kota Itu Akan Dikuasai Oleh Atmosfer Kota Yang Ada Ya Atmosfer Kota Itu Apa Mungkin Berbicara Tentang Persinahan Mungkin Atmosfer Tentang Apa Persundalan Atau Atmosfer Kekerasan Atau Apapun Karena Sebuah Kota Perlu Dibangun Menara Supaya Apa Yang Menguasai Bukan Atmosfer Kota Itu Lagi Tapi Yang Menguasai Atmosfer Yang Dibangun Atmosfer Ilahi Atmosfer Ya Tuhan Yang Bekerja Atas Kota Tersebut Nah Karena Itu Salah Satu Bagian Tidak Hanya Keluarga Tidak Hanya Pribadi Tetapi Kota Itu Perlu Ada Doa Menara Doa Kota Kita Bersyukur Ya Tidak Hanya Gereja Kita Tapi Di Kota Kita Pun Juga Menara Doa Dan Kita Menjadi Bagian Di Dalamnya Ya Dan Kita Bersyukur Kenapa Karena Segala Sesuatu Dimulai Dari Alam Roh Ketika Alam Roh Itu Kuat Itu Akan Bergerak Menguasai Alam Yang Ada Di Alam Jasmani Nah Bapu Saudara Bangun Kekuatan Di Dalam Siap Menara Doamu Itu Menjadi Suatu Kebutuhan Yang Vital Di Dalam Kehidupan Nah Karena Itu Siapa Yang Harus Membangun Siapa Yang Harus Berdiri Di Menara Nah Tidak Terkecuali Setiap Kita Bapak Ibu Dan Bapak Saudara Dan Saya Berdirilah Bangun Menara Menara Doamu Secara Pribadi Amin Pastikan Engkau Memiliki Menara Kemudian Tidak Cukup Dari Itu Bapak Saudara Untuk Memulai Ya Engkau Harusnya Komitmen Yang Kuat Kalau Engkau Katakan Aku Membangun Menara Doa Karena Aku Melayani Tuhan Aku Membangun Menara Doa Karena Aku Mau Ini Ini Nah Satu Saudara Semuanya Itu Akan Bisa Mudah Menjadi Luntur Tapi Kalau Satu Hal Kau Tanamkan Bahwa Aku Mau Mengasihi Tuhan Dasar Cintaku Kepada Tuhan Inilah Yang Membuat Aku Mau Berdiri Di Menara Itu Akan Jadi Kekuatan Buat Sehingga Kau Bisa Tidak Terkantuk Kau Bisa Tetap Kuat Siap Sedia Kenapa Kalau Ada Cinta Kita Kepada Tuhan Itu Yang Membuat Seseorang Merindukan Datang Mencari Tuhan Amin Kalau Bukan Di Dasar Cinta Mungkin Di Dasar Sebuah Kebutuhan Kalau Kebutuhan Sudah Tercukupi Dia Akan Tinggalkan Atau Kalau Apa Yang Dia Minta Belum Diterima Bisa Jadi Dia Menjadi Lelah Menjadi Putus Asa Tapi Kalau Didasarkan Kepada Cinta Akan Tuhan Nah Cinta Itu Yang Membuat Komitmen Kita Untuk Mencari Tuhan Senantiasa Amin Saudara Yang Pertama Caranya Adalah Miliki Hati Yang Sungguh Mencintai Tuhan Kalau Engkau Mencintai Orang Yang Kau Kasihi Suamimu Istrimu Atau Pasangan Kau Akan Merindukan Kau Akan Pengen Dekat Dengan Dia Bener Saudara Sama Kalau Engkau Mencintai Tuhan Tepi Dari Segala Galanya Engkau Akan Punya Keinginan Untuk Mencari Dia Nah Tidak Cukup Hanya Mencari Saudara Tapi Tidak Cukup Hanya Mencintai Tapi Bener Bener Bangun Komitmen Bangun Ketika Engkau Mendisiplin Diri Engkau Akan Tepat Engkau Akan Punya Waktu Waktu Khusus Dan Engkau Harus Konsisten Mengerjakannya Bener Saudara Karena Kalau Engkau 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 Konsisten Engkau Kata Oh Satu Saat Bisa Kok Sampai Engkau Bisa Melakukan Nah Tapi Butuh Waktu Khususus Dimana Melatih Roh Kita Melatih Roh Kita Disiplin Di Dalam Tuhan Amin Saudara Nah Kita Belajar Bersama Sama Kemudian Kita Melihat Apa Yang Harus Kita Lakukan Di Dalam Setiap Menara Kita Ketika Ini Menjadi Sebuah Benteng Pastikan Bahwa Ini Kita Bangun Dengan Kokoh Senantiasa Berdiri Bagi Hidupmu Berdiri Bagi Keluargamu Berdiri Bagi Pekerjaanmu Berdiri Bagi Segemu Nah Yesus Ketika Dia Mau Berdoa Dia Ajak Tiga Orang Muridnya Ya Dari Sebelas Dia Ajak Tiga Orang Untuk Dia Berdoa Lebih Dekat Dengan Dia Dan Dia Ceritakan Isi Hatinya Nah Kita Bisa Lakukan Menara Doa Dimana Sana Pribadi Di rumah Kita Bisa Lakukan Di Gerija Kita Bisa Lakukan Di Setiap Sege Sege Yang Ada Karena Itu Sege Sege Ini menjadi Kekuatan Buat Setiap Bapak Saudara Juga Di Sege Tempat Kita Bisa Sharing Kita Bisa Bangun Kekuatan Kita Bisa Saling Mendoakan Kita Bisa Saling Support Membangun Kekuatan Di Dalam Tuhan Amin Nah Yesus Mengajak Tiga Orang Ini Tidak Kebetulan Ada Sebuah Kelompok Kecil Yang Terdekat Dengan Dia Sama Dengan Hidupan Kita Bapak Saudara Kita Punya Keluarga Kita Dua Yang Kita Bisa Untuk Bersama Sama Kita Bersekutu Kita Saling Support Saling Mendoakan Terjadi Kemenangan Kita Saksikan Itu Menjadi Membangkitkan Iman Buat Kita Bersama Sama Ada Pergumulan Itu Kita Topang Bersama Sama Membuat Apa Kita Bergumul Bersama Sama Nah Menara Yang Dibangun Menara Yang Kokoh Akan Membuat Kita Kuat Ya Bukan Hanya Para Pendoa Yang Bertugas Untuk Berdoa Di Menara Tapi Setiap Bapak Saudara Jadi Orang Yang Suka Berdoa Amin Jadikan Doa Itu Menjadi Sebuah Gaya Hidup Buat Setiap Kita Kesukaan Buat Kita Ya Aku Mencari Tuhan Karena Aku Mencintai Tuhan Ini yang Pertama Kemudian Yang Kedua Jadikan Doa Itu Menjadi Kebutuhan Vital Buat Hidup Tanamkan Dirimu Kalau Aku Tidak Berdoa Kalau Aku Tidak Mencari Tuhan Aku Butuh Kekuatan Dari Tuhan Nah Salah Satu Contoh Bapak Saudara Ini yang biasa Saya Lakukan Ketika Bangun Tidur Saya Pasti Mencari Tuhan Saya Menyembahkan Saya Berbas Membangun Manusia Membangun Kekuatan Saya Di dalam Tuhan Kemudian Mulai Berdoa Dan Ketika Berdoa Satu Hal Yang Tuhan Terus Ingatkan Tuhan Berdoa Tutup Bungkus Bentengi Keluarga Ku Saya Sebut Tutup Bungkus Jemaat Tuhan Tutup Bungkus Kerja Tuhan Patakan Siap Campur Tangan Iblis Serangannya Segala Macam Tipu Daya Di Dalam Nama Yesus Bahkan Setiap Orang Yang Tidak Berbuat Jahat Padaku Aku Patakan Di Dalam Nama Yesus Kenapa Ketika Kita Berdoa Minta Covering Perlindungan Tuhan Sepanjang Hari Ada Covering Perlindungan Tuhan Selama Engkau Tidak Membuka Celah Maka Iblis Tidak Bisa Menyentuh Hidup Iblis Tidak Bisa Menyerang Seperti Kalau Kita Ada Dalam Toples Kita Ada Dalam Toples Kaca Kita Di Dalamnya Dari Luar Bisa Melihat Tidak Bisa Iblis Bisa Menyerang Dengan Melemparkan Panah Panah Bisa Tidak Bisa Tapi Selama Kita Ada Covering Tuhan Yang Sempurna Dia Bisa Menembus Kita Tidak Bisa Kenapa Karena Ada Covering Darah Yesus Yang Sempurna Membungkus Kita Demikian Juga Ketika Orang Tidak Berbuat Jahat Bisa Tidak Bisa Apalagi Di dalam Dunia Usaha Mungkin Rekan Rekan Kerjamu Mereka Yang Bukan Anak Tuhan Mereka Berusaha Menyerang Dengan Segala Macam Cara Dengan Kuasa Gelapan Dengan Segala Macam Caranya Bisa Tidak Bisa Mereka Bisa Lakukan Bisa Mereka Serang Kita Bisa Tapi Bisa Membus Kita Selama Ada Covering Tuhan Yang Sempurna Itu Tidak Bisa Menembus Kita Karena Itu Perlu Bangun Kekuatan Doamu Engkau Tidak Punya Kekuatan Dengan Kekuatan Sendiri Tapi Kalau Covering Tuhan Sempurna Atas Hidupmu Tidak Ada Yang Bisa Menembus Tidak Bisa Mencuri Berkatmu Tidak Ada Yang Bisa Menjatuhkan Amin Karena Covering Tuhan Itu Sempurna Pastikan Datang Kepada Tuhan Setiap Pagi Bawa Semuanya Berkati Lindungi Dan Ketika Malam Hari Datang Naikkan Syukurmu Kepada Tuhan Tuhan Aku Bersyukur Sepanjang Hari Banyak Hal Banyak Perkara Yang Tuhan Kerjakan Dalam Hidupku Banyak Hal Yang Tuhan Setiakan Dalam Hidupku Mungkin Kau Masih Tetap Dalam Pergumulan Tetapi Ada Kekuatan Untuk Kau Melalui Dan Melewatinya Tetap Ada Kekuatan Dari Kasih Karya Yang Tuhan Kerjakan Tapi Ketika Kau Tidak Berdoa Kau Tidak Melibatkan Tuhan Di Dalamnya Semakin Rabu Semakin Rabu Semakin Rabu Semakin Terpuruk Dalam Kehidupan Kerohanian Tuhan Berdampak Suruh Area Kehidupan Karena Itu Saudara Bangun Bersama Ambil Komitmen Buat Menara Menara Doa Serat Pribadimu Di Dalam Keluargamu Ajak Suami Istri Anak Anak Orang Tuamu Untuk Apa Berdiri Mencari Tuhan Libatkan Tuhan Di Dalamnya Bangun Kekuatan Jagai Apa Yang Tuhan Percayakan Dalam Hidup Amin Yuk Kita Berdiri Bersama Sama Ya